Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online. Pasalnya, sejauh ini fonis yang diberikan kepada para pelaku judi online masih termasuk ringan. Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang mengusulkan menjerat para bandar judi online dengan Undang-Undang Pencucian Uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkap judi online marak terjadi di Indonesia sejak merebaknya pandemi COVID-19. Kini tercatat, ada sebanyak 3,2 juta pemain judi online di Indonesia dengan nilai transaksi mencapai 600 triliun rupiah. Ada 3,2 juta pelaku dari pencucian judi online yang ada ya. Dan 80 persen diantaranya itu adalah kelas menengah bawah, di mana mereka bermain di bawah 100 ribu. Ini kan sesuatu yang sangat merisaukan kita semua ya. Belum lagi kita lihat judi tadi itu akan mempengaruhi terhadap ekonomi makro kita sebagai bangsa dan juga mengganggu kesejahteraan masyarakat. Kalau dampak terhadap ekonomi makro misalnya, kita bisa lihat akan terjadi ya destabilisasi ekonomi. Di mana harusnya kan uang yang disedot dari masyarakat itu bisa diputar untuk investasi yang produktif. Belum lagi misalnya dari sisi pajak. Di semester pertama tahun 2024 ini akumulasi dari judi online itu sudah mencapai 600 triliun. Tapi karena kegiatan ilegal ini tidak terapada secara baik, sehingga kan pemerintah tidak dapat memungut pajak ya. Ini kan juga menjadi sesuatu yang mengganggu ekonomi kita secara keseluruhan. Lalu kemudian ya kita lihat meningkatnya kasus kemiskinan dan kesehatan mental yang terjadi di tengah masyarakat. Satgas pemberantasan judi online akan mulai bergerak melaksanakan tiga operasi penegakan hukum terkait judi online. Pertama, soal pembekuan 4.000 rekening mencurigakan yang berhubungan dengan judi online. Kedua, penindakan jual-beli rekening yang menyasar warga desa yang kemudian dijual ke bandar judi online. Dan yang ketiga, menutup pelayanan top-up game online yang terafiliasi dengan judi online di minimarket. Terutama adalah tiga tugas yang akan kita selesaikan dalam minggu ini, minggu depan. Itu ada hasilnya, khususnya yang nomor dua adalah jual-beli rekening. Dan yang ketiga adalah top-up isi ulang dan kominpo juga akan menutup. Itu pasti ada hasilnya, karena menutup server yang ada di luar negeri. Untuk yang pertama tadi, laporan PPATK ini perlu waktu 30 hari dari laporan. Karena setelah 30 hari tidak ada yang mengaku, maka aset berupa uang itu, sesuai keputusan pengadilan, akan diambil untuk negara dan dilakukan tindakan hukum oleh aparat kepolisian. Dalurut judi online sebenarnya sudah berlangsung cukup lama di Indonesia. Pakar Hukum Tindak Bidana Pencucian Uang YNT Ganarsih menyebut butuh ketegasan mengatasi judi online dengan dua pendekatan yang sudah tercantum dalam Undang-Undang. Ada Undang 303, KUHP maupun Undang-Undang Perjudian itu ada, artinya perjudian itu dilarang. Pemain judi itu pelaku, semuanya pelaku. Bandar apalagi, tetapi berkaitan dengan hal ini, sekarang ini kan yang dihadapi adalah banyaknya masyarakat yang juga jadi ikut judi. Ya, mungkin ada petiknya korban. Seperti itu kan mereka pemain judi gitu ya, yang bisa dipidana juga dan dilarang memang karena agama semua melarang perjudian. Tinggal sekarang Satgas itu harus bekerjanya segera. Karena bukan lagi kita mencegah, tetapi juga sudah banyak uang yang masuk. Bahkan sejak Desember itu sudah dirilis. Bagaimana, hampir berapa ya, banyaklah triliun, bahkan hampir seribu triliun uang yang terdeteksi dari hasil perjudian. Nah, inilah yang harusnya disasar dengan TPPU. Dengan memberdayakan PPATK, OJK, Kominfo, dan juga perbankan. Sebenarnya perbankan itu kan bisa kelihatan. Indikasi orang buka rekening dan kemudian transaksi-transaksinya itu kan kecil-kecil, tapi sering dan juga bisa jadi pemula ataupun nasabah lama yang masuk berbondong-bondong jumlahnya banyak ke beberapa orang. Itu pasti kebandar. Nah, ini yang harusnya dikejar. Terkini, otoritas jasa keuangan telah memblokir ribuan rekening yang terafiliasi dengan praktik judi online. Kini Satgas diharapkan dapat tancap gas melacak aliran dana dan meringkus bandar-bandar judi online kelas kakap yang tersebar baik di dalam dan di luar Indonesia. Tim Liputan Metro TV Terima kasih telah menonton!